Intro Assalamualaikum Halo pembacara semua Bener kan Saya Promotor Ale Disini saya tidak sendiri Saya ditemani Salman Dan Subya Pagi ini Kita akan belajar Bereksperimen Menambah wawasan kita Sebelum kita mulai Follow dan subscribe Youtube dan Youtube Instagram kita di Red Salman and Subya Salam acara Kok bisa Dimana ya Hari ini Kita akan bereksperimen Membuat es krim Nyam 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 Siapa Bapak cerdas yang suka es krim Prof Ale juga Suka banget loh Nah Bapak cerdas Yuk kita belajar Cara membuat es krim sendiri Caranya gampang loh Prof Ale sudah siapkan Susu cair Ada es batu Ada garam Mangkuk dan plastik Dengan klip yang kecil Dan yang besar Yuk kita mulai saja Prof Ale sudah tidak sabar nih Bismillah Bismillah Utama Kita masukkan dulu nih Susu Kedalam Plastik kecilnya Kita tuangkan Lalu kita tutup Lalu kita tutup Katongnya Sudah cukup rapat belum ya Nah Sudah tutup rapat Lalu kita Ke plastik yang lebih besar Kemudian plastik yang besar ini Kita izin dengan es batu Garam Dan juga susu yang tadi Kita masukkan ya Dingin Bismillah Bisa cepat Oh Tangan klip Alenya gak kuat Kita masukkan semuanya saja Kalau klip Tuangkan Tagi Nah Sudah terisi es Lalu Kita masukkan Barangnya Kedalam es batu Dan juga Susu tadi Apakah akan menjadi es krim Kita tutup ya Lalu kita aduk-aduk Begini Kita kocok Terus Kita lihat Perubahan Dari susu tadi Apakah berhasil Menjadi Es krim Nah Lalu kita coba Buka ya Susu yang tadi Terlihat Sudah Membeku Nah Kita coba Tuangkan Kedalam mangkuk Apakah benar Sudah jadi es krim Nah Sobat Es krim Instant Prof Ali Coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Enak ya Kok bisa Gimana ya Ini disebabkan karena adanya garam Ketika garam ditambahkan es Titik suhu butuh air menjadi menurun lebih dingin Es mencair membutuhkan panas dari susu cair Karena panas susu cair diambil Susu cair jadi dingin Proses ini terus berulang Sehingga susu menjadi es krim yang enak Semakin banyak garam Suhu beku semakin rendah Sehingga susu lebih cepat menjadi es krim Sekarang sobat cerdas bisa buat es krim sendiri ya Sekian eksperimen hari ini Kita ketemu lagi di eksperimen selanjutnya